Ambil 1 buah jeruk sankis dan potong menjadi 2 bagian. Setelah itu, iris-iris jeruk menjadi 6 bagian. Setengah bagian bisa Anda langsung makan, setengah bagian untuk infus water. Siapkan 1 liter air mineral yang sudah dimasak tentunya. Masukkan beberapa potong jeruk ke dalam air. Tambahkan 3 sampai 9 biji kurma sesuai dengan selera. Potong menjadi 2 bagian. Kemudian Anda juga jangan lupa untuk memasukkan bijinya ke dalam air. Semua bagian kurma dimasukkan ke dalam infus water. Untuk menghasilkan infus water yang sempurna dalam proses fermentasi, biarkan selama 6 jam. Anda tidak dapat merefill ulang infus water ini. Manfaat dari infus water ini adalah untuk menurunkan kadar kolesterol trigesilida yang ada dalam darah. Selain itu, infus water ini juga bisa meningkatkan stamina Anda. Selamat mencoba. Salam Sobat Herbat. Selamat mencoba.